Shalom selamat pagi adik-adik Nah Kau Li dan adik-adik kira-kira tau gak sih kita ngapain hari ini ada ibadah tau gak? Kenapa tuh kak kira-kira? Kenapa? Ayo adik-adik ada yang tau gak? Nah karena hari ini kita mau acara pembukaan seremonial parheheon Dan juga nanti kita ada kegiatan pleizum ya kak? Iya kak pasti seru ya kak? Iya seru banget pastinya Nah adik-adik semua udah pada siapin bahan-bahannya kan? Pasti udah kak adik-adik di rumah pasti semuanya semangat tutupnya parheheon 2021 Iya Nah adik-adik kita belum kenalan nih kak dengan kecantikan Ada Kau Li Oke sekarang kita mau saat teduh dulu ya kak sebelum kita mulai ibadah kita Oke adik-adik sebelum kita mau mulai ibadah kita Kita mau saat teduh sejenak Kita lipat tangan Tutup matang Saat teduh sejenak Saat teduh sejenak Nah sekarang kita mau bernyanyi Dari buku ND Sekolah Minggu HKBP nomor 15 Sekolah Minggu HKBP Ini lagu baru ya kak? Iya ini lagu baru kak Berarti kita sambil belajar ya? Iya kita sambil belajar Adik-adik kita sambil belajar ya lagu baru ini Iya nanti kita di kelas kita akan nyanyiin lagi supaya kita jadi hafal terlalu Iya Oke ayo bang Api Sikolah Minggu HKBP Sikolah Minggu HKBP Atau alam hon maronganmi Puji susu hatai Sikolah Minggu HKBP Polas mi rohadoi Atau alam hon maronganmi Sikolah Minggu HKBP Sikolah Minggu HKBP Polo bangatih Minaposoi Atau alam hon maronganmi Puji susu hatai Sikolah Minggu HKBP Polo bangatih Minaposoi Atau alam hon maronganmi Puji susu hatai Puji susu hatai Nah adik-adik kita akan bernyanyi, nyanyikanlah nyanyian baru. Terlebih-terlebih mudilah dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi ranjamu, bersorak-sorai bagi ranjamu. Ayah berdua, puji dia wahai mentari, wahai bulan, sempatlah dia teru, dan wai bintang-bintang terangnya kemelapan, Uyakkan penciptamu, bersorak-sorai bagi ranjamu, bersorak-sorai bagi ranjamu, bersorak-sorai bagi ranjamu. Marilah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji-pujian Tuhan kami panjatkan kepada Engkau. Begitu juga Tuhan sebentar lagi kami akan memulai acara seremoni parheon sekolah minggu Tuhan, HKBP Rawamangun. Engkau memberkati kami semua Tuhan Yesus, Engkau memberkati terutama dan terkhusus buat adik-adik kami sekolah minggu ya Bapak yang berada di rumah. Engkau berikan pertumbuhan iman mereka yang lebih mengenal Engkau dan hanya mengandalkan Engkau saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami semuanya yang hadir di gereja ini. Semua pelayan-pelayanmu ya Tuhan, Amang Pendeta Resot dan Keluarga, Pinang Pendeta Agustina dan semua Pendeta dan Parhalado. Dan terutama dan terkhusus juga buat semua kakak-kakak seksi dan guru sekolah minggu dan semua panitia parheon acara sekolah minggu Tuhan Yesus. Kami serahkan ya Tuhan Yesus semua acara kami ini mulai dari awal dan penutup acara parheon sekolah minggu ke dalam tangan Engkau. Puji-pujian kami panjatkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyanyi. Buku Ndai Sekolah Minggu nomor 123, Kusuka Menuturkan. Kusuka Menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cita kasihnya. Kusuka Menuturkan. Cerita yang benar Kenawar hati rindu Kelibu terbesar Kusuka menunturkan Kusuka memasurkan Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasihnya Kusuka menunturkan Cerita mulia Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasihnya Kusuka menunturkan Kusuka menunturkan Cerita Tuhan Yesus Dan cinta kasihnya Terima kasih 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 Adik-adik Sebelum kita mendengar Renungan dari Inang Pendeta Kita mau bernyanyi Kusiapkan hatiku Tuhan Terima kasih 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 Tuhan mengurahkanmu kepada umatmu, saat ini ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firmanmu. Tuhan mengurahkanmu kepada umatmu, saat ini ku siapkan hatiku. Tuhan mengurahkanmu kepada umatmu, saat ini ku siapkan hatiku. Tuhan mengurahkanmu kepada umatmu, saat ini ku siapkan hatiku. Tuhan mengurahkanmu kepada umatmu. Tuhan mengurahkanmu kepada umatmu, hatiku telah siap. Tuhan mengurahkanmu kepada umatmu, hatiku telah siapkan hatiku. Tuhan mengurahkanmu kepada umatmu. Damai sejahtera Allah Bapak yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam semuanya. Salam adik-adik yang mengikuti ibadah live streaming, pembukaan seluruh perlombaan acara parian sekolah minggu. Yang akan kita laksanakan mulai hari ini sampai dengan tanggal 28 Maret yang akan datang. Inang harapkan semua adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah ini dalam keadaan sehat ya semuanya ya. Baik kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan almanak kita HKBP hari ini yang tertulis dalam kitab Matius pasal 7 ayat 26 demikian firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus dan juga papa dan mama, orang tua dari anak-anak kami, dari adik-adik kami yang mengikuti ibadah kita hari ini. Siapa di antara adik-adik yang sudah baca firman Tuhan hari ini? Ada yang sudah baca belum? Yang masuk secara khusus, yang masuk kelompok baca Alkitab dan hafal Alkitab hari ini. Dari mana? Kalau sudah baca ayo coba sebutkan dari mana bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini. Juhanis berapa? Jangan nyontek lah. Siapa yang jawab itu? Coba. Brian. Luka sembilan. Brian si Hombi. Ada lagi? Bacaan firman Tuhan yang kita baca hari ini yaitu dari Johanes pasal sembilan sampai dengan pasal sepuluh dan ayat hafal Alkitab hari ini tertulis dari mana? Garu Johanes juga? Enggak kali ya. Dari mana? Ayo adik-adik ada yang bisa jawab enggak? Dari kitab Masmur. Kitab Masmur pasal tiga puluh ayat? Ayat tiga. Nah adik-adik ketika adik-adik membaca firman itu ada yang didapat enggak? Ada yang direnungkan tidak? Ada yang dihayati tidak? Dan selain itu ketika kita membaca firman itu pasal tujuh ayat dua puluh enam. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Biasanya anak-anak suka sekali ya bermain pasir atau kalau kita pergi ke pantai kita suka sekali membuat istana yang dari pasir. Sean Kestel katanya, coba bayangkan ketika kalian membuat istana dari pasir itu kemudian datang ombak seperti itu. Kira-kira hancur enggak istana pasir yang kalian bangun? Hancur. Seperti itulah gambaran orang yang hanya mendengarkan firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Gambaran yang hanya mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya itu artinya bahwa firman Tuhan yang dia dengarkan itu tidak berbuah seperti itu. Nah hari ini adik-adik diajarkan oleh firman Tuhan supaya ketika kita membaca firman Tuhan, supaya ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan juga menginginkan kita boleh melakukan firman itu supaya kita menjadi seperti rumah yang benar-benar dibangun di atas fundasi yang koko yaitu firman ala. Nah kalau sudah kita dibangun di atas fundasi yang koko yaitu firman ala, maka ketika apapun yang datang, badai apapun yang menghantam kita, persoalan hidup apapun yang menghantam kita termasuk virus corona yang saat ini masih kita hadapi, termasuk juga mungkin rasa kebosanan kalian yang terus belajar di rumah termasuk juga mungkin hari ini mungkin kalian kecewa karena parian sekolah minggu ini yang kedua kali kalian mengalami parian sekolah minggu secara yang seperti ini. Karena tahun lalu kita tidak secara keseluruhan melaksanakan parian sekolah minggu karena pandemik langsung datang. Dan hari ini ataupun tahun ini kita merayakan parian sekolah minggu secara virtual semuanya, secara online, secara play zoom seperti itu. Perlombaannya juga akan dilaksanakan secara play zoom. Tapi yakinlah bahwa apapun yang terjadi kalau kita diletakkan, dibangun, dipundasi yang kokoh yaitu firman Tuhan, situasi apapun yang kita hadapi saat ini dan perlombaan seperti apapun yang saat ini dilayani ataupun yang dilayankan oleh gereja kepada kita itu pasti akan berguna untuk kita. Karena itu adik-adik tetap semangat ya nanti mengikuti seluruh rangkaian parian sekolah minggu kita, seluruh perlombaan tetap mengambil bagian sesuai dengan kelas-kelas yang sudah ditentukan oleh kakak kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak dalam surga terima kasih untuk firman yang telah engkau sampaikan kepada kami. Biarlah kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tetapi engkau menginginkan ya Allah supaya kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam perjalanan kehidupan yang engkau berikan kepada kami. Sehingga kami menjadi gambaran rumah yang dibangun di atas fundasi yang kokoh yaitu firman Allah. Kalaupun kami harus mengalami berbagai macam gelombang arus kehidupan, susah dan senang, sakit dan sehat dan segala sesuatu yang kami alami, maka kami akan tetap tegak berdiri oleh karena kami memiliki fundasi yang kuat yaitu firman Tuhan yang akan menguatkan dan cinta kasih Tuhan yang akan memberikan semangat dan sukacita bagi kami secara khusus bagi seluruh papa dan mama, orang tua dari adik-adik kami yang terus mendampingi adik-adik kami dalam kegiatan sekolah minggu, demikian juga ya Tuhan dengan adik-adik kami yang begitu setia mengikuti setiap kegiatan sekolah minggu dan kami percaya iman mereka pun akan bertumbuh berkembang oleh karena karya Allah yang sudah anggap kerjakan dalam hidup mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua rangkaian acara ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berkati juga kepala guru sekolah minggu, sesi dan dewan yang telah mendukung semua kegiatan ini supaya mereka juga Tuhan engkau berikan kesehatan, engkau berikan kesatuan hati dan khususnya damai sejahtera supaya mereka boleh menjadi bagian dari pelayanan Tuhan yang terindah untuk mewujudkan kerajaanmu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapak inilah doa kami yang kami sampaikan melalui satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Terima kasih Bapak inilah doa kami yang kami sampaikan melalui satu nama Tuhan-tuhan terkait. Tuhan-tuhan mu semua datang kepadanya Aku ingin kabarkan injilnya, kabarkan injilnya, kabarkan injilnya Agar ibu, bapa, dan saudara amatlah semuanya Mari kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus, itulah menyertai hidupmu hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kami serahkan kembali kepada Panitia. Nah adik-adik tadi kita selesai ibadah sekolah minggu, nah kita sekarang mau? Iya, kita akan ada pelepasan balon dan juga pelepasan burung. Nah siapa yang udah gak sabar semuanya? Pasti gak sabar semuanya. Nah adik-adik semuanya, sambil kita menunggu persiapannya di luar, kita mau bernyanyi si kolah minggu HKBP. Kita belajar lagu ini lagi ya. Sikolah minggu HKBP. Tuhan. Loha doi, Hiddi arah otuh hatai, Loha namet weto. Sikolah minggu HKBP. Lagi ya Lagi ya Lagi ya Ya belum Gimana adik-adik pasti udah gak sabar kan Mau liat burung dan balonnya Terbang kelahir Lagi ya Nah disini Amin 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton